Wah, Nek, saya tentu cari tahu apa yang ingin dimakan. Burger. Wah, baiklah semua siap untuk tantangan baru kita. Ayo mulai. Kita mulai. Nenek mulai dengan roti burger. Ya, roti panggang rasanya jauh lebih enak. Sekarang kita hanya perlu daging cincang. Nenek membuat bola-bola daging cincang dan memasukkannya ke dalam wajan. Tekan dengan spatula seperti ini. Potongan daging sudah siap. Sekarang sepotong keju yang lezat dan tentu saja partinya burger tanpa saus tomat. Ini sudah siap. Nenek menyelesaikannya dengan sangat cepat. Sekarang giliran kakak. Sepertinya roti biasa tidak biasa. Apa? Donat. Wow, ini enak sekali. Kakak memotong donat menjadi dua bagian. Sekarang coklat. Betapa manisnya. Tapi kakak punya sesuatu yang lain. Oh, ini jelly asam. Ini sangat enak, tapi juga asam. Sekarang mari kita tambahkan marshmallow. Sedikit selai dan juga sirup beri. Mengapa tidak? Sekarang kita tutup burger ajaib kita dengan roti. Dan selesai. Cantik sekali. Sepertinya Nenek menghargai karya cucunya. Tapi Wednesday tidak bisa terkejut semudah itu. Kita mulai seperti biasa dengan roti. Roti hitam tentu saja. Goreng sepotong roti. Apa yang dilakukan Wednesday dengan sepotong keju itu? Wow, betapa kerennya keju itu sekarang. Sepotong mentimun. Oh, sepertinya burger ini memiliki mulut dengan lidah. Tapi ada sesuatu yang hilang. Untungnya selalu ada tangan di sisi Wednesday untuk membantunya dalam masalah. Mata selai? Seperti itulah yang dibutuhkan Wednesday. Hei hati-hati Nenek. Tangannya tidak berbahaya. Sekarang mari kita tambahkan mata pada burgernya. Lihat monster itu. Sangat menakutkan. Tapi tetap saja enak burgernya. Mari kita cari tahu burger mana yang Margot akan suka. Ayo Margot. Silahkan pilih. Oh, aku kelaparan sekali. Burger ini terlihat sangat tidak biasa. Mari kita coba. Enak sekali. Jadi apa selanjutnya? Mari kita coba gigitan pertama. Apa ini bawang? Ini menjijikan. Burger ini tidak terlihat sepertinya. Jadi apa yang kita punya di sini? Wow, ini permen kesukaanku. Enak sekali dengan donat. Itu kesukaanku. Nah, saatnya untuk beli pemenang. Dan ini adalah pemenangnya. Enak sekali. Wow, selamat untuk Wednesday. Apakah hanya aku saja apa? Itu senyuman. Wednesday tersenyum. Wow, sepertinya ada yang malu. Wow, sepertinya kakak dan tangan sudah menemukan titik temu. Oh, saatnya ruka untuk pulang. Dan saatnya para pahlawan untuk membuka hidangan baru. Coklat panas. Siapa yang tidak suka minuman lezat ini? Aku harap semua orang sudah siap. Ayo mulai. Nenek masak lagi dulu. Menuangkan susu ke dalam panci. Sekarang bubuk kakao. Dan jangan lupa diaduk. Oh ya, sebatang coklat akan membuat rasanya lebih kaya. Oh, enak sekali sepertinya. Nenek sedang menuangkan coklat panas ke dalam cangkir kasnya. Bagus sekali. Nenek coklat panas seperti ini akan menghangatkan siapa saja. Sekarang giliran kakak. Hei, hati-hati. Kok bisa membuang semua coklat dengan cara itu? Ya, nenek benar. Kamu harus menambahkan sedikit gula. Ini dia. Apa yang dilakukannya? Lihatlah. Itu sangat manis. Nenek tidak setuju dengan gula sebanyak itu. Oke, saatnya menambahkan susu. Oh, hati-hati. Ya, kakak harus lebih banyak berhati-hati. Itu buang-buang bahan. Dan sekarang sedikit pewarna. Wow, lihatlah keindahan ini. Krim ini sangat cerah. Sekarang berapa taburan manis. Penyajian yang luar biasa. Kakak melakukan yang terbaik. Tapi itu belum semuanya. Sentuhan terakhir adalah krim kocok. Seperti ini. Dan marshmallow. Oh, lihat. Ini sangat nikmat. Ya, kakak melakukan pekerjaan yang sangat hebat. Sangat keren sekali. Ini sudah siap buatan kakak. Sekarang giliranmu, Wednesday. Ini membutuhkan cangkir yang tepat. Sebuah tangan, aku butuh bantuanmu. Oh, itu mengerikan nenek. Dia sangat sampai kaget. Wednesday menuakan coklat ke dalam cangkirnya. Ini dia krim kocoknya. Dan sirup beri. Bagus. Dan dia jelly beans haribu. Oh iya, lihat penyajian yang unik ini. Coklat panasnya sudah siap. Wow, kenapa? Ini sangat lezat. Dan juga enak. Aku suka sekali. Oh, dan ini coklat panas dari nenek. Dan ini juga enak sekali. Wow, apa ini kelihatannya aneh. Tapi mari kita coba. Ini tidak buruk. Enak. Dan pemenangnya adalah... Kakakku. Selamat kepada kakak tersayang. Sepertinya para pelawan kita sudah siap untuk tantangan berikutnya. Apa yang ada di depan mata mereka sekarang? Wow, ini keripik. Ada banyak cara memasak dan menyajikan makanan ini. Sekarang mari kita coba cari tahu mana yang akan dipilih oleh para pelawan kita. Tentu saja kentang harus dikupas selebih dahulu. Apa yang terjadi di sana, kakak? Nenek tidak senang. Tapi bagaimana dia bisa marah pada cucu kesayangannya? Oh, sayangku. Sekarang kita harus mengambil kentangnya. Itu dia. Kakak memotong kentang dengan pisau khusus. Lihat relief yang indah itu. Saatnya menambahkan beberapa warna. Seperti ini. Warna yang sangat cerah. Sekarang, ayo tambahkan minyak. Dan kita masukkan kentang yang sudah berwarna-warni ke dalam penggorengan. Bagus sekali. Kalian harus selalu berhati-hati dengan minyak panas, ya. Hei, hati-hati. Indahnya menata kentang warna-warni di atas piring. Kakak punya kentang goreng yang berwarna cerah. Nenek lebih suka versi hidangan yang lebih klasik. Dan terkadang versi klasik adalah yang terbaik, bukan? Oh iya, keripik dengan saus tomat. Ini sangat nikmat. Dan juga saus tomat. Rasa yang sudah dikenal sejak kecil. Apalagi yang lebih baik. Ini sudah bagus. Jadi apa yang akan Wednesday berikan untuk kita kali ini? Kentang Wednesday sudah matang? Sepertinya kita akan mendapatkan kejutan. Wow, apa itu? Oh tidak, sepertinya Wednesday mendapatkan sisinya yang bercampur aduk. Nenek, sebaiknya kau tutup matamu. Ini bukan untuk orang yang lemah. Oh, sampai di mana kita? Oh iya, keripik Wednesday. Sedang mewarnai kentang dengan warna hitam. Wow, indah sekali. Sepertinya kakak menghargai masakan Wednesday. Dia sangat suka dengan itu. Mari kita lihat bagaimana Margot menilainya. Apa yang kita punya di sini? Apa ini? Kentang ini agak kosong sepertinya. Oh tidak, rasanya enak. Dan dengan saus tomat, ini enak sekali. Aku rasa aku akan makannya sampai habis. Sangat lezat. Sekarang, kontestan berikutnya. Ini lumayan. Lumayan juga. Tapi ini akan lebih enak. Selamat tinggal kentang. Nyam, 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 nyam. Enak sekali. Sepertinya aku makan terlalu banyak. Tapi ada hidangan ketiga. Ini kentangan yang indah sekali. Ia, dan rasanya juga enak. Wow. Dan gigitan terakhir. Ups. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Baiklah semuanya. Apakah semuanya sudah siap dengan tantangan berikutnya? Mari kita lihat. Pancake. Oh, ini enak sekali. Aku harap para pelawan kita tahu cara membuat hidangan yang indah ini. Ada banyak cara. Ayo. Nenek selalu menjadi yang pertama memasak. Menuangkan adonan pancake dengan lembut ke dalam wajan. Lihat kulitnya. Dan bisa membaliknya. Ah, ini pancake yang sempurna. Itulah yang dimaksud dengan pengalaman bertahun-tahun. Wednesday, ada apa denganmu? Oh, sepertinya kita akan membutuhkan sedikit bantuan di sini. Pau warna hitam. Tentu saja. Tentu saja itu Wednesday. Lihatlah warna itu. Sepertinya dia sedikit terbawa suasana. Hmm oke, kembali ke pancake kita. Wow, ini indah sekali. Ya, makanan berwarna hitam selalu terlihat berkelas. Dan apa warna favorit kalian? Tinggalkan pilihan di kolom komentar dan mungkin video berikutnya kita akan membuat hidangan dengan warna favorit kalian. Sementara itu saudara tapaknya sedang melakukan sesuatu yang menarik. Ini bukan pancake lagi. Ini sebuah karya seni. Oh, ada sesuatu tentang warna ini yang tidak mau keluar. Ayo keluar. Ouch, itu adalah tembakan tepat di mata. Aku harap paka baik-baik saja. Ya, dia baik-baik saja. Ini semua tentang tidak menyerah dan tidak peduli apa yang terjadi. Lalu apa yang kita miliki di sini? Wow, itu seekor unicorn. Lihatlah keindahan itu. Seperti inilah. Sepertinya nenek sangat bangga pada cucunya. Apa yang nenek dapatkan di sana? Oh, sepertinya kita mendapatkan resep kuno yang bagus. Pancake dengan mentega dan sirup maple. Melihatnya saja sudah membuat air liyus saya menetes. Aku pikir pancake Wednesday juga dipanggang. Ya, mereka memang terlihat tidak biasa. Wednesday mendapatkan sirup beri favoritnya. Dan jangan lupa dituangkan. Apa itu? Laba-laba? Tenang, nenek. Laba-laba ini terbuat dari coklat. Baiklah, Margot. Saatnya mencicipi hidangan. Apa ini? Terlihat sangat aneh. Baiklah, ayo kita coba pancake-nya. Tidak buruk. Apa yang akan kita makan selanjutnya? Wow, ini lezat. Dan rasanya sangat lezat. Oh, iya. Apa ini? Seekor unicorn. Sangat lucu. Bagaimana? Oh, dan ini juga lezat. Ih, go-go. Oke, aku rasa aku menonton apa menangnya. Kakakku, kau pantas mendapatkannya. Hore-hore. Selamat, kakak. Berikan kacamata aku ke sini. Aku ingin donat. Dapatkah kalian membuatnya untukku? Mari kita lihat. Ya, tentu saja. Aku siap. Oh, aku ingin sekali membuat donat ini untukmu. Pertama, aku akan menuangkan adonan ke dalam pembuat donat ini. Aku akan mengisi semua sel itu. Sekarang aku akan menutupnya. Dan kita akan menunggu sebentar. Aku juga akan membuat donat pelangi yang indah. Karena donat biasa sangat membosankan. Donatku akan menjadi paling berwarna pelangi. Paling menyenangkan dan tentu saja lezat. Aku yakin akan memenangkan tantangan ini. Tutup dan tunggu. Betapa hebatnya dirimu. Kamu pasti akan berhasil. Wednesday dan apa yang kamu lakukan? Tentu saja donat hitam adalah yang paling lezat. Tapi ada yang kurang. Saus yang lezat tentu saja. Ting, bantu saya dengan ini. Apa ini sungguh mimpi buruk? Aku takut padanya. Aduh. Terima kasih. Beri aku mangkuk di sini. Sekarang aku punya tempat menuangkan saus. Sekarang aku akan menuangkan ini. Dengan suntikan ini akan lebih mudah menghias donat. Itu dia. Apa itu? Cairan merah. Ini hanya saus stroberi, nenek. Oh, pertama kamu membuat aku ketakutan. Dasar konyol sekali. Sekarang aku akan menghias donat dengan saus dan lapisan gula yang paling lezat. Seperti ini. Ini menakutkan. Dan donat saya cantik sudah siap. Saya akan menebarkannya dan menaburkan dengan gula halus. Ini adalah resep klasik yang lezat. Ya, itu dia. Lihat. Bagus sekali. Bagus, nenek. Sekarang lihat donat aku. Ini sungguh pemanahannya luar biasa. Kamu adalah sejuru masak sejati. Aku juga ingin menaburkan dengan taburan. Oh, tidak bisa dibuka. Tutupnya sangat... Aduh. Oh, tidak apa-apa. Aku akan menaburkannya seperti ini. Ya, ini adalah donat terlezat dari semua. Sudah selesai. Silahkan dimakan. Oh, enak sekali. Donat yang ini sangat menarik dan lucu. Aku akan mencobanya. Oh, cukup enak. Aku suka. Dan yang ini... Sangat sederhana. Aku pikir aku akan coba satu. Ini tidak masalah dan cukup enak. Oh, ini donat pelangi. Dan baunya juga sangat lezat. Semuanya enak. Betul rasanya juga nikmat. Tapi mana yang harus aku pilih ya? Tentu saja yang ini. Apa aku menang? Bagus. Bagaimana cara bukanya? Aku ingin pasta. Buatkan untukku. Air aku telah mendidih. Jika saya membuat pasta paling enak dengan ini, Pasti dengan cepat. Ini hampir siap. Apa yang harus aku dapatkan di sini? Oh, pasti panas. Ting, sini. Sekarang bantu aku melihat apakah airnya sudah mendidih. Oh, terima kasih. Kamu membakar diri sendiri? Itu sangat panas. Airnya sudah siap? Baiklah. Apa yang harus kamu lakukan? Aku pikir aku akan membuat pasta sendiri. Dengan tepung? Aduh. Jim. Aku berlumuran tepung. Tapi tidak apa-apa. Ini menyenangkan. Ini menyenangkan. Baiklah. Aku akan menaruh tepung di atas papan dan membuat pasta buatan tangan. Aku akan mendapatkan telur, garam, dan sekarang menguluni adonan ini. Ini tentu saja tidak mudah, tapi aku yakin pasti akan sangat lezat. Aku akan membuat pasta yang paling tidak biasa. Membuat potongan-potongan kecil dan tentu saja akan menambahkan warna. Ini dia. Aku akan membuat pasta dengan semua warna pelangin. Pasta ungu yang paling indah. Sekarang aku akan membentuknya dan membuatnya beberapa. Dan sekarang memotongnya dengan potongan kecil. Tentu saja ini akan membentuknya. Parutan ini akan membuatnya lebih indah lagi. Dan sudah siap dimasukkan ke dalam panci. Kau sangat kreatif dan sangat pintar. Oke, pasta sudah siap. Baiklah, aku mungkin harus menambahkan saus tomat berikutnya. Oh, aku tidak bisa melihat apa-apa kacamata aku. Apa itu saus tomat atau bukan? Aku perlu memerasnya terlebih dahulu. Nenek, biarkan aku membantumu. Kamu harus membuka seperti ini. Ini dia. Aku berlumuran saus tomat. Ya, itu pasti saus tomat. Ups, tapi itu menyenangkan. Kamu harus lebih berhati-hati. Tidak perlu tertawa. Aku membuat pasta sendiri. Ini pasti jauh lebih baik. Sudah siap. Sudah matang. Sekarang ke piring. Ting, jelas ada sesuatu yang hilang di sini. Ting, datanglah ke sini. Kita akan membuat pasta ini sedikit lebih baik. Bagus. Tinta sotong adalah yang aku butuhkan. Warna hitam belum pernah menyakiti membuat pasta halus. Oh, betul. Pasta hitam yang indah dan suram. Nah, itu baru masalahnya. Tinggal tambahkan warna merah. Mari kita tambahkan saus tomat dan menungkan di atas. Ini indah. Tapi lebih baik lagi jika dilihat. Apa yang kamu lakukan di sini tidak biasa. Apa yang kamu lakukan? Aku mendapatkan pasta pelangi seperti ini. Ini akan membuat segera menyantapnya. Cobalah. Yay. Hidangan aneh apa ini? Aku harus mencobanya. Tapi sejujur aku tidak menyukainya. Betul itu menjijikan. Aku ingin coba pasta yang ini sekarang. Betul. Ini sangat lezat. Oh, aku akan menyukai pasta ini. Ini begitu indah. Sangat indah. Betul. Inilah jenis pasta yang aku makan. Ini pemenangnya. Yay, binggo. Aku mendapatkannya. Yay. Kami harus mempersiapkan diri. Aku sekarang mau minum. Enak dan yang manis. Pink, apakah kamu sudah siap? Baiklah. Aku hampir siap. Apa itu? Oh, aku sudah melihatnya. Baiklah, aku akan membuatkanmu minuman. Haruskah aku mulai? Terima kasih. Jadi, aku akan mengambil beberapa pemen yang sangat cantik tapi asap. Mereka akan membantu dengan nideku. Aku akan menaruhnya dalam cetakan dan menjadi keajaiban yang penuh warna. Aku mendapatkan karena mereka sangat cantik. Oh, mereka keluar. Baiklah. Sekarang sarung tangan oven di sini. Aku akan masukkannya ke dalam oven. Selesai. Sekarang saatnya untuk mendinginkannya di piringku. Aku akan mengeluarkannya dari cetakan. Oh, ini enak. Ini cangkir yang indah. Dan tentu saja berwarna cerah. Sekarang aku akan mengambil lemenem. Dan juga menyortirnya sesuai warna. Akan terlihat indah seperti itu. Lihatlah apa yang aku punya. Amp. Tidak perlu. Sungguh koktel yang lezat. Sekarang tinggal tambahkan krim. Dan ini benar-benar keren. Dengan taburan ini menjadi sangat indah. Dan sedotan kecilnya saja. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Aku akan membuat cucuku smoothie seledri yang sangat sehat. Aku akan mengambil satu. Dan di blender. Oh, itu menjijikan. Cilu mungkin tidak akan menyukainya. Nah, ini dia. Smoothie cucu perempuan yang paling sehat sudah siap. Cantik dan penuh dengan vitamin. Setangkai seledri di atasnya. Dan juga sedotan. Sangat enak, bukan? Tidak. Ting, gelas. Aku akan mengambil gelas yang tepat. Dan tentu saja akan mengolosinya dengan sirup stroberi. Apa yang harus saya masukkan ke dalam sana? Aku pikir aku memiliki sprite. Tentu saja aku akan menambahkan perwarna. Dan mengaduk semuanya dengan pipa yang tepat. Ting, tolong. Oh, kau membuatku takut lagi. Wednesday, bawa dia pergi. Ting, cepatlah. Bagus, terima kasih. Krimnya sudah pas. Menegah sangat mirip dengan otak. Tapi lebih efek terbaik, aku akan menambahkan sirup merah. Dan menaruh mata. Dan juga laba-laba di atasnya. Nah, ini sudah lezat. Sempurna. Stop! Silakan. Cantik sekali. Ngomong-ngomong apa dengan kok. Ini benar-benar enak. Dan juga nikmat. Dan yang ini. Yak, aku bahkan tidak akan mencoba saja yang ini. Aku akan mengambil yang ini. Enak sekali. Dan gelas yang bisa dimakan. Oh, ini sangat asam. Tapi minumannya enak. Aku pikir ini adalah pemenangnya. Hore, aku menang lagi. Aku sangat senang. Ada apa kali ini? Sekarang aku ingin makan salad. Seperti ini dengan keruton. Tentu saja. Tidak masalah. Aha, aku dengar. Aku akan mengambil daun selada. Dan pastikan untuk merobeknya. Seperti ini. Terima kasih. Tapi jangan bermain-main seperti itu lagi. Seperti ini. Aku butuh daun-daun hijau itu. Seperti ini. Selesai. Dan juga saatnya daging yang enak ini. Ini juga harus diiris tipis-tipis agar pas untuk salad. Sekarang akan mengaturnya dengan baik. Aku akan membuat salad sesar jadi aku butuh tomat. Dan jangan lupa remahan roti. Sedikit keju untuk menambahkan rasa dan sangat enak. Aku siap sekarang. Bagaimana denganmu? Dan aku berada di tengah-tengah semuanya. Aku akan menggunakan bentuk-bentuk yang menyenangkan ini. Aku akan menggenting bentuk mentimun, lobak, dan juga merica. Ya, ini sangat cantik. Lalu aku akan menaruhnya di atas lidi. Aku akan membuat salad shiz kebab. Betapa indah. Aku lebih suka menanyakan apa yang kamu masak. Betapa cerianya. Dan sekarang aku akan membuat bucket. Ternyata bucket salad yang enak dan lezat. Baunya juga enak. Bagus. Tidak lucu sama sekali. Oh, paprika merah. Sudah cukup. Aku akan memotongnya. Dan jangan lupa membuang bijinya. Menaruh salad di tempatnya. Aku akan mengiris mentimun. Aku suka pisau. Aku akan membuat wajah yang sangat lucu dan menggigit. Dan ini sangat bagus. Ini akan makan kita. Mungkin letakkan monster salad dengan baik di atas piring. Kami sudah siap. Ini banyak sekali. Oh, apa yang menempel? Salat yang sangat menarik. Tapi jujur saja ini tidak terlalu enak. Yang mana yang ingin aku makan? Ada apa dengan moncong ini? Apa ini benda hitam? Ini zaitun. Rasanya menjijikan mengerikan. Dan apa dengan salad yang ini? Kiju dan ayam. Ya itu dia. Inilah pemenangnya. Yeay aku menang. Aku koki yang hebat. Aku Mr. Goose. Halo gadis-gadis. Kuku. Wense. Lihat. Sekor angsa. Jadi apa? Tersenyumlah. Itu lebih baik. Gambarkan aku. Waktunya habis. Yeay. Mari kita mulai. Pertama, aku akan mengambil warna hitam dan membuat garis luar. Sekarang aku akan mengecat hidung, kaki, badan, dan sayapnya. Tada. Gugus sekali. Lucu sekali. Sempurna. Hanya sekor angsa memang bosankan. Aku lebih suka menggambar angsa monster. Oke. Itu lucu. Sempurna. Ups. Waktunya habis. Aku siap. Lihatlah ini. Ini gambar yang indah. Sekarang lihat milikku. Benar-benar horror yang mengerikan. Bukan itu saja. Enid, menang. Yeay. Kemarilah, sayang. Bagus sekali. Ini dia, Enid. Baiklah. Aku mencintai you, sayangku. Wow, kue yang luar biasa. Ini untuk kalian. Siapapun yang menggambarnya dengan baik akan mendapatkannya. Keren. Saatnya mulai. Super. Kita akan membutuhkan adonan hitam untuk garis luar. Dan sekarang, topping stroberi dan raspberry. Ah, tidak. Aku lebih sukain coklat. Waktunya habis. Apa? Sudah? Hmm. Oke. Mari kita taruh pancakeku di satu piring, oke? Oke. Baiklah. Ini kesepakatan. Kami punya kue. Bravo, anak-anak. Kerja bagus kalian berdua. Luar biasa, Yeay. Selamat, Rensei. Wow. Terima kasih. Lihatannya bagus. Kemarilah kalau lawar. Aku punya hati dan seekor unicorn. Yum, 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 yum. Hmm. Baik. Gunting batu kartas. Aku menang. Apa? Tunggu. Pikachu terbang? Yes. Ini adalah hadiahmu. Akan kamu dapatkan jika kamu menggambarnya dengan baik. Jangan penat berpikir tentang itu. Kita lihat aja nanti. Aku harus menang. Apa yang kau katakan, Ting? Enet lebih baik? Hmm. Itu tidak akan berhasil. Ayo kita pikir sesuatu. Oh, tidak. Ayo, anak-anak selesaikan. Oh, tidak. Lihatlah, Pikachu-ku. Bagaimana menurutmu? Bagus sekali, Enet. Lain saya tunjukkan gambarnya. Apakah kamu yakin ini yang diinginkan? Tolonglah. Oh, sungguh mimpi buruk. Pemenangnya adalah Enet. Yeay. Aku selalu menginginkan Pikachu. Tentu saja nih milikmu, sayang. Terima kasih. Ayo terbang, sobat. Tidak di sini. Bagus. Ambil itu. Ini adalah kesalahanmu sendiri. Gadis-gadis, lihat apa yang aku punya. Manis sekali. Ayo kita mulai. Bagus sekali. Ini bekerja dengan sangat baik. Luar biasa. Dan sedikit hijau. Aku hampir selesai. Mari kita lihat apa yang Enet miliki. Bunguanku akan menjadi yang terindah. Ayolah tangan. Ayo, ayo bersenang-senang. Hey, Enet. Hey. Hai. Apakah kamu mematikan kompor? Wow. Dan, bagus. Lihatlah. Apa? Waktunya habis. Iya, waktunya habis. Super. Dan ini adalah tantanganku. Bagaimana kamu akan menunjukkannya? Ayo sekarang. Tunggu sebentar. Mengapa pancakeku tidak matang? Oh, Tunggu tidak. Oh, Tunggu. Ini tidak bagus. WN saya menang. Akhirnya. Kamu mendapatkan bunglon itu. Bagus. Sangat cocok dengan penampilanku. Bagus. Oh, benar. Yeay, babak baru. Menggambar di gaun. Ini dia. Ayo mulai. Wah. Sungguh kajaiban. Itu gaun yang mengerikan. Aku tidak akan menggambarnya. Aku lebih suka membaca. Ayolah, Wednesday. Ya, aku lebih baik. Apa, tangan? Jangan coba-coba memujuku. Tangan. Aku tidak peduli. Terserah. Merah muda adalah warna yang kamu butuhkan untuk pakaian yang cantik. Baiklah, tunjukkan padaku, Enid. Aku ingin sekali. Gua tidak menyukainya. Tidak menyukainya. Kenapa? Mengapa? Aku tidak tahu apa ini. Wow. Tangan. Ini brilian. WN saya menang. Apa? Tidak. Tidak, 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 tidak. Ini milikmu. Tangkap. Ini menjijikan. Aku benci warna pink. Pizza yang sangat lezat. Ini adalah tugas barumu. Baunya luar biasa. Ayo bekerja, para gadis. Ini mudah. Aku suka pizza. Aku akan menggambar sepotong tomat, zaitun, dan adonan. Pizzaku sudah siap. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin melihat apa yang akan kamu gambar dan membuatnya lebih keren. Aku akan menggambar adonan terlebih dahulu dan kemudian menguraikannya. Dadah. Sempurna. Gitu saja? Tentu saja tidak. Aku akan menggambar semua bahan secara terpisah. Sedihkan. Sedikit tomat. Sedikit olive. Oke, tunjukkan padaku. Sama-sama. Ini dia. Pizza yang kosong. Dan, Annie, kamu menang. Tunggu. Kamu tidak mengerti. Ini pizzaku. Kau lihat itu? Baiklah, aku berubah pikiran. Yay. Selamat, Twense. Aku juga mau. Aku suka pizza. Kamu akan dimakan. Bagus. Aku juga mendapat sepatang pizza. Tunggu. Tunggu. Oh ya, aku pun bisa melakukannya. Oh ya, aku pun bisa melakukannya. Hanya donat yang akan diwarnai karena jauh lebih menyenangkan. Uh, cucu-cucu, kamu adalah gadis imajinatif. Ya, ada begitu banyak ingus. Ya, ada begitu banyak ingus. Lihat bagaimana donat yang sebenarnya. Warna hitam pasti enak. Warna hitam cocok dengan warna merah. Jadi, aku mengolesi donatku dengan glase merah. Dan lalu, aku akan mendapatkan glase putih di atasnya agar lebih cantik. Hei, kau harus menolongku. Bawakan aku piring yang ada di sana sekaligus. Sudah. Aku akan menuangkan sirup stroberi di sini. Lalu, aku akan memasukkan ke dalam jarum suntik. Untuk apa? Kamu akan melihat sendiri. Nenek, kamu ingin lihat sebuah trik? Lihat, aku punya jarum suntik. Apa menakuti seorang tua seperti itu? Ini hanya sirup. Kenapa kamu bisa seperti itu? Aku melakukan ini untuk kucucumu. Aku ingin dia tidak hanya menikmati donat yang lezat, tapi juga donat yang cantik. Iya, jika mereka membawakan ini padaku, aku pasti akan pingsan. Mari kita tunjukkan seperti apa donat yang normal. Pertama-tama, kalian tidak perlu membuatnya menjadi hitam dan untuk kecantikan. Sedikit icing sugar sudah cukup. Lihat saja betapa cantiknya mereka. Paling indah adalah donatku. Sekali melihatnya saja sudah cukup membangkitkan semangat. Tetapi untuk membuatnya lebih menyenangkan, kenapa tidak mendapatkan beberapa taburan warna-warni? Tentu saja harus membuka kalengnya terlebih dahulu. Aduh. Rebecca, kau telah membuka kaleng itu. Kau terlihat jauh lebih menyenangkan. Oh, yang penting donatnya sudah bisa siap. Margot saatnya memilih pemenang. Wednesday membuat donat dengan gayanya sendiri. Donat ini terlihat cukup menyeramkan, tapi sebenarnya juga enak. Dan juga jarang suntik sirupnya. Betul sekali ini deh yang sangat bagus. Nenek, aku akan mencoba donatmu sekarang. Aku tidak berbohong, tapi mereka biasa saja. Terlalu polos. Oh, tapi donat Rebecca terlihat jauh lebih menarik. Aku harap-harap rasanya juga enak. Ini adalah donat terlezat yang pernah aku rasakan. Selamat kakak, kamu menang. Terima kasih, Margot. Wednesday, berhentilah menakutiku wanita tua ini. Di babak kali ini, aku ingin minuman. Lezat dan indah. Tentu saja. Tidak masalah. Bagus. Pilihan yang sama-sama menguntungkan adalah membuat minuman dari apapun yang paling disukai, Margot. Misalnya bisa mulai dengan permain Toxic Quest. Tapi tidak bisa membutuhkan permain itu sendiri. Kita harus membuatnya menjadi cairan. Pada dasarnya harus dilelehkan. Selesai. Terbuka. Sekarang. Lihat, tidak diragukan lagi. Sekarang saatnya menambahkan Skittles. Semua orang menyukainya. Tapi pertama-tama harus dipisahkan berdasarkan warna agar bisa menembarkannya dengan baik. Dan cangkir yang berwarna lezat. Sekarang saatnya untuk Sprite. Ini akan menjadi dasar koktel. Kecuali tidak mungkin bukain dengan tangan. Oh, dia punya jepit rambut untuk melakukannya. Oh, bagaimana basah dan manis. Malang. Tidak ada yang salah denganku. Aku hanya mandi Sprite. Tapi bukan itu saja. Apat koktel tanpa krim kocok dan sedikit permen. Tidak ada salahnya. Tadam, karyaku sudah selesai. Bagus. Kecuali minuman kocok sama sekali tidak sehat. Dan Margot membutuhkan vitamin. Jadi minuman harusnya sehat mungkin. Seperti itu, maka sayuran memiliki kandungan vitamin yang paling banyak. Dan aku akan membuat smoothie sayuran. Baunya ini. Enak sekali. Aku yakin Margot pasti akan menyukainya. Aku meragukannya. Aku akan memulai dengan sirup stroberi. Aku akan menggunakannya untuk membuat gelas dan jauh lebih cantik. Kemudian aku akan menggunakan Sprite yang akan ditambahkan sedikit sirup hijau untuk mencerahkannya. Aku butuh bantuanmu lagi. Tumpuk krim kocok untukku. Suatu hari nanti aku menghancurkan benda itu. Ini sangat menyeramkan. Dia juga mencuri krimerku. Terima kasih. Baiklah. Terima kasihlah melakukan hal yang benar. Dan mereka hanya bercanda. Terakhir aku akan mendapatkan krim. Dan juga tambahkan dengan mata selai. Aku pikir ini sangat keren. Margot saatnya memutuskan siapa pemenangnya. Oh, Wednesday sepertinya memiliki yang paling orisinil. Dan koktelnya juga sangat lezat. Selai jeruk dan cherry pada kue, itu lebih tepatnya permen mata. Nenek, apakah kamu buat aku campuran semua sayuran lagi? Kau tahu aku tidak tahan dengan ini. Oh, menjijikan. Oh, dan kakak telah menghasilkan sesuatu yang keren lagi. Mari kita lihat bagaimana rasanya. Amazing. Rebecca, kamu telah menangkannya lagi. Harus.